Hai selamat datang di channel YouTube saya dan selamat menonton video-video dari saya semoga bermanfaat sebelum saya melanjutkan video ini saya ingatkan terlebih dahulu untuk subscribe like share video ini supaya mendapatkan informasi atau video-video terbaru dari saya dan semua itu gratis lor ayo subscribe sebanyak-banyaknya yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih karena sudah mendukung channel ini dan yang belum subscribe ayo subscribe dan itu gratis lor jangan takut dan kali ini saya akan mereview atau mengulas cara merawat buah blimbing biar bisa kita nikmati atau kita makan dan caranya bisa kita lihat kita melihat ciri buahnya dulu ini contoh buah blimbing yang sempurna masaknya warnanya kekuning-kuningan kuning seperti ini dia nggak memiliki busuk ini sudah sangat matang atau tua dan yang masih muda bisa kita lihat seperti ini buah-buah yang masih muda agar kita bisa menikmati buah blimbing kita harus merawatnya satu persatu ini saya kasih contoh ini buah blimbing yang nggak bisa kita nikmati karena sudah terkena hama yaitu hama kita lalat buah seperti ini dia kena sengatannya ada warna hitam bila kita teruskan dia akan busuk besarnya nanti percuma kalau kita merawatnya ini harus dibuang seperti ini bisa kita lihat ada hambanya kalau belum ada hambanya seperti ini bisa kita lihat tidak ada bintiknya masih sempurna dan dia berbuah di batangnya ini bisa menjadi seperti buah yang besar caranya kita bungkus pakai plastik biasa plastik es seperti ini contohnya tepi plastik es kita lubangi biar supaya kalau ada uapan air dia bisa keluar dan nggak bisa membusukkan buahnya lubang ini ada lubang juga di tengah ada lubangnya di ujungnya dan kita kalau seperti ini kita pilih buah yang paling profesional atau yang masih bagus atau bentuknya sempurna kalau seperti ini ada titik hitam ini kita wajib kita buang dan jangan kita rawat yang bagus seperti ini bentuknya panjang dan nggak ada titik hitam kita buang dulu lalu kita bungkus atau blongsong seperti ini yang sudah kita blongsong nah talinya cukup kita mengambil dari batang daun yang sudah tua seperti ini kita buang daunnya lalu kita untuk ikat dari plastik blongsongnya seperti ini nah tali ini ini cukup awet sampai buahnya besar nanti dia masih kuat nah tahan sampai buah seperti ini dia tahan talinya cukup mudah untuk merawatnya tapi kita harus merawat satu persatu kalau nggak kita kalah dengan lalat buah nggak bisa kita untuk menghasilkan buah satu persatu kita lihat cukup sekian informasi dari saya semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe like share video ini dan jaga selalu alam lingkungan sekitar kita akhir kata Assalamualaikum